Masyarakat petani Betul seperti itu Cuma pada persoalannya Kadang-kadang memang Pancasila itu Memudah Satu memang itu ada Ada kekuatan lain Dibalik itu yang kemudian Juga menjadi Pendolong Nah semestinya Ini kaitan dengan Pematerian yang terakhir Ini memahas sebelumnya Semestinya Kita lebih fokus pada Berbicara pada persoalan Strategi apa yang kemudian Harus kita gunakan dalam rangka Untuk terus mengembangkan Pancasila tidak hanya pada persoalan Kita berbicara di ruang formal Seperti ini Biar saya penjangka pada akar Masyarakatnya Nah Saya tidak menyangkal bahwa Apa yang disampaikan dari itu Tidak ada kaitannya dengan Pancasila Tapi Mungkin pada konteks ini Perlu kita menguruskan Perlu kita tunjukkan Apa yang menjadi Pembicaraan kita Saya tidak berbicara Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ali Sityawan Saya dari Angkatan Mudah Baruan Indonesia Ampi DPD Ampi DG Pertama-tama Terkait Pancasila Ataupun Yang 4 bilan Pancasila Kalau tadi disampaikan Lebih dan kurang Saya Sepatat dengan Apa yang disampaikan oleh Pembicaraan sebelumnya Ataupun Pernakauan sebelumnya Yang sebelum Menyampaikan tanggapan Berbicara terkait Pancasila Ini sebenarnya memang bisa Kemudian Ketika dikaitkan Realitas sekarang Dengan apa Kemudian langkah konkret Yang akan kita lakukan Memang sebenarnya poinnya disini Ini yang Yang menjadi Kesemahaman Daripada kita Sehingga ketika kita keluar Daripada ruangan ini Kita mengetahui Langkah konkret Seperti apa Yang masih-masih disini Kan mewakili OAP-OAP Ataupun mewakili Organisasinya Sehingga kemudian Akan terus Mengampanyakan Apa yang kita Dapatkan dari Ruangan yang sifatnya Formal seperti ini Pembicaraan tadi Mungkin saya ganti Pembicaraan ketiga dulu Supaya tidak Lupa Pembahasan terkait Revolusi industri keempat 4.0 tadi Memang ini Sebuah kesejahteraan Saya diri Hadirin Kemudian Adanya kapitalisme Liberalisme Menurut sebagainya Dan adanya Proyek globalisasi Kalau kita lihat Dari negara-negara maju Yang itu merupakan Satu proko Ideologi kuat Datang kesalahan Amerika Serikat Mereka mempunyai Satu ideologi Itu sampai Ke anak Jucu Sampai penasas Sekali Mereka terus Mengampanyakan Ideologinya Sampai seniman Aktor Dan sebagainya Kalau kita lihat Bahwa ada film Film-film Kemudian lagu-lagu Itu yang kemudian Menjadikan Ideologi mereka Dengan Ada yang Mengglobalisasi Dan sehingga Ini menjadi Anjiman bagi Kehidupan Ideologi-ideologi Yang ada di negara Masing-masing negara Terutama adalah Indonesia Indonesia sebabkan Bahwa Indonesia itu Telah menginginkan Pada sudara jauh Dan sebelum berdiri Sepertinya Republik ini Mungkin ditemukan Secara reaksional Itu memang Ketika di Tanggal 1 Juni 1945 Tetapi sudah Hatir Sejak dulu Bahkan kalau dalam Sejarah masa Bukan dojir Certa Kau pernah menangis Tiga kali Pertama adalah Ketika menandatangan Eksekusi Mati Terus video Kedua Ketika meninggalan Ektara-Pawal Revolusi Dan ketiga Adalah menemukan Pancasila Artinya Ini sangat Besar sekali Penemuan Penemuan Sangat besar Setiap bergantian Kekuasaan Berdara-berdara Atau Secara pemindu Pun Pancasila Selalu bertahan Bahkan sekali Berreformasi Yang terjadi Di 1998 Tidak Tidak bisa Untuk kemudian Beruntukkan Pancasila Itu sendiri Bahkan Ketika di Orde Baru Pun banyak Mengatakan bahwa Pancasila Dijadikan alam Untuk kuasa Dan sebagainya Tapi bukan Pancasila Itu yang salah Nah Untuk mengapainya Pancasila Itu mungkin Baik dari Apa namanya Kita yang disini Sebagai muda Ataupun dari Pemerintah Yang mungkin disini LDPD LAKA Seperti apa Saya tanya Kalau misalnya Ya So Terima kasih